Ya, halo semuanya, selamat datang di Regasa Channel Gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Selamat datang kali ini di Dakar, di South Rally Kita bersama para pembalap juara di Dakar 2023 Kita akan melihat dan mencoba Satu-satu driver atau juga satu-satu pembalap Yang sudah memenangkan kejuaraan Dakar Rally 2023 Dan kalian bisa melihat Kita akan membuat dua volume Jadi, volume pertama kita akan bersama ETV Terus juga bersama motor dan juga mobil klasik Nanti kita akan bersama SSV Terus juga bersama mobil dan juga truk Jadi, kita akan melihat Sekarang kita akan bersama juara 2023 Dakar Yaitu Alexandre Giroud dari kelas ETV Kita ada di Train Odyssey Rally Di sini nuansanya salju-salju Supaya ada nuansanya tersendiri Atau juga biar gak jenuh aja gitu ya Kalau misalkan Dakar kan identiknya dengan gurun pasir ya Sekarang kita ada di gurun salju ya Hei, belum apa-apa anjir Agak sedikit sulit ya Kalau misalkan kita ngatur keseimbangan di ETV ya Karena kendaraan ETV di Dakar menurut gue Ya mungkin kayak gini gambarannya ya Susah ya Jangan anggap enteng sih semua kendaraan Karena memang perlu skill tersendiri Dan ini dia guys Ini kita bersama Alexandre Giroud ya Dia gak bisa membawa juara timnas Perancis Ya bisa menjuarai Dakar ya di kelas ETV Enggak sih, enggak Enggak maksudnya ya Beda-beda orang Beda Giroud Beda Giroud Tapi yang pasti kalian bisa melihat di mana Ini Alexandre Giroud Dia bener-bener bisa memberikan sesuatu yang wah Bagi UTV Eh UTV, bagi ETV ya guys Jadi ini dia gitu kan Ini dia ETV yang menurut gue Ini kenaeran yang ada di game Dakar di Strali Yang paling susah ya Jadi gue akan coba dari sini dulu aja gitu kan Dimulai dari Alexandre Giroud Terus juga nanti ada Enkevin Benavides Terus juga satu lagi ada Juan Morera Yang sebenernya gak ada sih ya Juan Morera Dan kalian bisa melihat di mana Nuansa kamera-kamera yang berbeda di sini Ai 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 Iya Anjir gue nabrak tembok ya Bisa ketabrak ya Maksud gue ini ya TV ya Bisa nabrak tembok ya Kalau di relive gue rasa Gue bakal mental gara-gara nabrak tembok ya Sampai hancur gak tuh ya Itu kayak pager lah ya Atau juga Ya bener-bener Ya pager lah ya Kayak pager guys Nah ini pager yang kayu ya Kalau tadi cuma pager dari bata ya Arti juga dari tembok guys Di luar nalar guys ya Dan kayak misalnya Di mana kita memimpin jauh Sehingga kita Salah pergaulan ya Salah pergaulannya Karena memang kita duelnya sama mobil Bukan sama ya TV lagi ya Ini jalannya juga Jalan mah Gue gak terlalu masalah sih sebenernya ya Gak terlalu bermasalahkan Kenapa? Karena Ini Ini Ya tergantung dari kendaraan yang kita gunakan Contohnya kayak Anjir apa itu? Hah? Anjir batu? What? Oke Kalian bisa melihat dimana Kembali lagi Di Track Train Odyssey Rally ya Gue tadi bener-bener terjatuh Dan gak bisa bangkit lagi Gak Gak bisa bangkit lagi guys Ini bisa ya Dan Kalian bisa melihat dimana Kita harus menghabiskan repair dulu Dan kita duel lagi dengan mobil Dan mobil melewati kita Dan lagi-lagi NTV Kalau kita main NTV Pasti salah pergaulan Kenapa? Karena kita Lawannya lawan mobil gitu kan Bukan lawan Rekan kita sendiri Yaitu dari NTV itu sendiri Tapi side by side Kayaknya dengan mobil Ah Ambil saja setuan Oke Mobil menghantam batu Gue rasa Dan here we go Finish line untuk NTV Ya Alexandre Giroud Ya gak apa-apa lah ya Ini ya Finalis Perancis ya Setidaknya bisa memberikan Prestasi ya Ya Di Pildun gagal Sekarang Ya ya Beda-beda ya Beda Nah sekarang yang juara real nih Ini Kevin Benapides ya Dari Argentina Ini juara Piala Dunia baru ya Gak sih beda Aduh Beda olahraga ya Oke disini Kita Bakal Berada di Yanbu 2021 Ya tracknya Halat Amar Ini ada Kevin Benapides Sang juara Dakar 2023 Ya Yang baru aja selesai Tanggal 15 Dan kita akan lihat Ya ini Sekali lagi Volume 1 guys ya Karena volume 1 Disini kita akan lihat Dari ETV Motor Sama mobil klasik Gitu ya Dan disini kita bisa melihat Dimana Kevin Benapides Lawan-lawannya seperti Rui Gonçalves Terus juga ada Sam Sunderland Sam Sunderland justru gak Bisa Menuntaskan balapan Di Dakar gitu ya Sementara untuk Skyler Howes Ya sangat disengan sekali Padahal dia sempat Memimpin Nientrik banget ya Dengan kubisnya ya Yang sangat luar biasa Baplang ya Kalau misalkan Skyler Howes Gua suka banget ya Itu dari Husky Farna ya Dan here we go Ini dia Dari sosoknya Kevin Benapides Dari Dakar 2023 Pemenang Ketiga Pemenang Kategori Motor Ya Oke let's go Kayak bisa melihat Dimana awal-awalan Memang Eh Ini awal-awalan Kita agak sedikit Ketertinggalan lagi Ketinggalan ya Itu Oh Helicopternya Anjir Nabrak batu ya Tapi bisa aja ya Bisa aja Terus melaju Bukan melaju sih Masih aja Bisa terbang Sementara itu Kita ada di posisi keempat Posisi keempat Disini masih Bisa ya Untuk bisa menempel Satu sama lain Oke Oh sedikit setuhan Atau juga kontek Oh motor Satu tadi Ke kanan Oleh yang Kapten Ice Ini juga Gua ngepeling Anjir Nunggu helikopter Kayaknya ya Ngeframe ya Oke Agak sedikit minor Memang Minor bug Yang sering terjadi Di Dakar di Strali Tapi yang paling parah Adalah Ada beberapa stage Yang dimana Lebih parah lagi bugnya Yaitu fatal error Dimana Kalau misalkan Lu ketemu fatal error Gak bisa Lu atasi Kecuali kalau device lu Sangat luar biasa High spec Untuk Bisa memainkan game ini Tapi yang jadi masalahnya Adalah ketika Fatal error Itu memang Sering banget Bukan Apa ya Bukan terjadi Pada spec kentang aja Gitu ya Kayak gua Tapi sky High Sky high Atau juga high spec Juga sama ya Disini gua nyasar Anjir Gua Ya sekali lagi ya Ini kita sebagai Keep in Benefides Sang juara Dakar 2023 Sini kalian bisa melihat Dimana Loncat-loncatan Dari motornya Kevin Benefides Berupaya untuk overtaking Pembalap-pembalap yang lain Ada mobil Ada truk Di depan Sangat luar biasa Bagus sekali Akhirnya kita bisa ketemu Kentaraan yang lain juga Sangat luar biasa Seru banget ya Dimana nuansa Nuansa padang pasir Yang begitu gersang Begitu Lost Rasanya gitu Tapi Ketika ada pembalap-pembalap yang lain Itu bikin lega Kenapa lega? Karena ada temen ya Kok ada yang oleng Motor yang lain Tapi motor kita berhasil Lebih aman Gua rasa Eh Ya Huge Crash Taduh Loading dulu ya Oke Balik lagi guys Ini di luar nalar gua ya Kenapa? Karena Kita langsung loncat Ke posisi 7 dong Posisi 7 Ini malu sih Kalau Kevin Benefides ya Kevin Benefides ini Memang ini Ini dilihat aja ya Di 2022 aja Dia masih pake nomor 1 ya 2023 nya berhasil menang Kan Iya Kan gila ya Jatuhnya gila Acir Dua kali jatuh gua coy Udah makin ketinggalan Oke disini Masih posisi 7 Gila banget ya Aduh Ini bahaya sih Kenapa bahaya? Karena Jauh juga nih Pembalap-pembalap yang di depan Oke terus kejar Satu-satu lagi Kita ketemu mobil Mobil ya Kategori mobil Kategori mobil Kategori mobil lagi Mobil Audi Aertron Ya berhasil kita lewati juga tadi Oke disini juga Kita bisa melihat dimana Masih berupaya untuk tempel-tempelan manja Dengan pembalap-pembalap yang lain Ada Ricky Brabek Ada Daniel Sanders Sam Sandler Ya gua masih gedeg ya Sangat sengkan Gak bisa mempertahankan Ya Title contender Tapi Kita harus ingat bahwa Di Dakar 2023 ini Banyak sekali insiden yang Menimpa pembalap motor Ya Ya banyak sekali yang harus Ke Apa namanya Ya harus DNF Dan harus ke medical Gitu kan Seperti Johan Bareda Terus juga Siapa lagi ya Ya Sam Sandler lain juga Salah-satunya gitu Dan 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 Ya Sangat ngenes banget Dan Ah Ini juga ngenes Ini fix ngenes ya Ini jatuh mulu gue Aduh Ah Lost control mulu ya Susah juga ini ya Untuk motor ya Tapi gua Gua harus paham sih Memang kalau motor juga Menjadi salah satu kategori Yang cukup menyulitkan Gitu ya Dan buktinya aja Kayak barusan gitu ya Banyak kali jatuh Dan di relapse juga sama ya Dan Ya Siapa nih Kalian Dari kalian Yang suka dengan kategori motor Di Dakar Kalian bisa ramaikan komentar guys ya Dan kalian bisa melihat di mana Di sini Kayaknya masih Kevin Benefides Satu Sektor lagi Atau satu checkpoint lagi Kita masih ada di posisi keempat Berupa itu kejar Johan Bareda di depan Apakah mampu kita ada di podium Untuk bisa Menempat di posisi tiga Besar Minimal Dan let's go Di sana Di titik-titik terakhir Oh Naik ke posisi dua guys Sebalik nabrak dong Kedua ya Oke lumayan guys Lumayan ya Kenapa? Karena memang ini cukup sulit juga ya Kita tadi dari tadi Banyak jatuhnya Adrian Pandeforen Di sini kita tipis banget ya Atau ya memang 6 menit 5 detik sama ya Nah ini guys Ini kalian bisa melihat Di mana kita akan bersama Pijut Ah PG ya PG ya Asik Manggilnya udah agak enakan PG ya PG 206 Di sini kita akan bersama Mobil klasik ya Di mana harusnya Yang memenangkan Balapan itu Yaitu Mobil Toyota ya Toyota Apalah itu gue lupa JD Apa berapa itu Gue lupa lagi ya Tapi Di sini karena Tidak ada Mobil Toyota klasik Jadi kita pakai Mobil PG aja ya Di sini kita bisa melihat Di mana kita ada Di stage ya Aldisah Di Al-Ula Di mana kita akan Melawan mobil-mobil besar Dan kita akan Bersama CEO driver Pastinya Dan tidak akan Sepi lagi Oke Nuansanya Malam-malam hujan Deras Di seri Aldisah Di Al-Ula Let's go Kita akan bersiap-siap Kali ini Menuju balapannya Di seri kali ini Oke go Ini dia guys Kita lagi masih pertama ya Kita bisa melihat di mana Kita bersama mobil klasik Mobil klasik ini pastinya Sangat luar biasa Sulit untuk bisa di handle Meskipun kalau kita lihat tadi Di awal ya Di pengenalan mobil PG Talbot ini ya Ini speed sama Akserasinya bagus banget guys Dan kalian bisa melihat di mana Nuansanya saat luar biasa Gelap banget Untuk seri Aldisah ini guys Gelap banget Gua pake lampu ya Jadi bisa aja ya Kalau bisa Kepan-kepan Kita coba Dakar Tapi Nuansanya gelap Kita ya Kita gak pake Lampu sama sekali itu Kan gua aja udah bisa nyasad Padahal pake lampu ya Harus spin juga mobil gua Mobil PG 206 Talbot Ini yang Grand ya Versi Grand Rage Dimana mobilnya kayak Apa ya Bukan sedan lah intinya ya Dan ini dia Untuk kamera kokpit Dari mobil PG 206 Eh 206 205 tadi Lupa lagi Pokoknya ya Grand Rage nya ini ya Ini kita bersama juga Kang Kunen ya Ini legend WRC juga guys Ya Sangat luar biasa Bagus banget WRC Sekarang Ya ya Maksudnya pernah di Dakar juga Gitu ya Dan kalian bisa melihat Dimana kita melihat Apa itu Anjur di depan Motor Oke kita melihat motor Motor apa itu guys Itu motor apa kira-kira Itu pembalap ya Maksudnya bukan pembalap Ini masalah tukang sayur Bukan ya Itu kalo misalkan ada di game ini ya Gua bakal segera coba Mau kenaraan itu guys Kira-kira gimana guys Kita bakal coba Persi klasik lagi Atau enggak ya Kalian bisa ramai kan Komentar Sementara itu kalian bisa Melihat dimana kita Berhasil melewati truk Ada mobil truk juga Yang berhasil kita lewati Kali ini Oh semakin gelap juga Disini guys Disini semakin gelap Kalian bisa melihat dimana Mobil VG Talbot 206 Kalau gak salah Berarti benar Disini kita menempel Motor klasik Kayaknya ya Soalnya kalau motor Di modern Gak bakalan ada Motor kayak gini guys Ini anjur Anjur Ini mah mending Mending gua yang ada di mobil Daripada yang ada di motor Kenapa Karena Bahaya banget Anjur Mana dingin juga yang malem-malem Hujan Dan Berbahaya juga Dan ini juga berkabut Saya bisa melihat Ini berkabut loh Ini helicamp ya Kamera helikopter yang Jelas bikin pusing gue juga Tapi senang banget sih Bisa coba Oh Bisa coba kamera ini Karena ini Makin menantang juga Dan kalian bisa melihat Ada helikopter Di situasi hujan petir Ini makin curang Cuacanya makin berbahaya Kalau misalkan yang ada di motor Itu kesetrum Gara-gara kena petir Aduh Kayaknya bakal OTW UGD ya Sangat-sangat berbahaya Sekali guys Ini Ini Jadi kalau dirilai Pasti udah di Ini ya Udah di Udah di Suspend balapannya ya Dan kalian bisa melihat Dimana lo catan Untuk bisa tempel motor Motor apa itu ya Gue gak tau Motor apa itu coy Ya pasti itu klasik juga ya Nanti kita Kayaknya perlu coba motor itu juga Menurut kalian gimana Coba gak nih Ramaikan kolom komentar ya Kalian bisa melihat Gimana kali ini masih Upaya untuk Menempel Udah ya Gak usah ditempel Soalnya udah disalip ya Udah udah nyalip ya Oke simp kita nyalip motor Yang barusan ya Sangat curang banget ini Banyak sekali Hei Oke patah kiri ternyata Dan kuansanya Sangat luar biasa Hujan Hujan yang sangat horor banget ya Hujannya hujan Petir Malam-malam hujan Petir ya Dan Sangat-sangat berbahaya sekali Harusnya ini kita udah Banyak percaya harusnya Ini mobil Kenapa? Karena biasanya Kalau malam-malam Di pasir kayak gitu ya Membuat Tekstur dari tracknya itu sendiri Tidak bisa di handle ya Alias Ya sama kayak Mungkin Mungkin Ya ini mah ya Kita bicara Mungkin ini mah ya Mungkin Si tekstur tananya Sama kayak lumpur Dimana Sangat sulit Dan gampang sleep Mobilnya ya Ini mobil ya Belum motor guys Oh spin Spin lagi mobil kita kali ini Aduh Sangat horor Dan Oh disalip Disalip kali ini Ini oleh mobil yang lain Oh ini Ini gak beres Ini kita wajib salip balik Supaya kita bener-bener Memastikan diri Untuk bisa menjadi juara Ya Di kategori klasik Kita bisa melihat Di mana kita berhasil melewati Mati Ceradori Dari Perancis Ya Aduh speed lagi Untung gak kena batu Dan Aaaaah Udah mau finish Come on Mati ceradori Gatau ada di rumah Tapi cukup tipis sekali Kaliannya Dan let's go Wow Oke Cukup seru guys Cukup menantang Sekali lagi Untuk Dakar Kali ini Ya Siapa jagoan kalian Di Dakar ya Setelah kita mencoba Berbagai juara Atau juga berbagai Juara di klasnya Masing-masing Di Dakar Kita bakal lihat Di volume 2 Untuk mobil truck Dan lain-lain Jadi terima kasih banyak Kau aja sudah nonton video ini Jangan lupa buat like Comment, share, subscribe Kita bakal ketemu lagi Di next video Pastinya Jadi see you Ketemu lagi Di next video Bye-bye coy Sub indo by broth3rmax